Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Ya selamat pagi teman-teman semuanya Hari ini kita mau belajar lagi nih tentang peristiwa alam Tema 8 Udah siap belazarnya? Ya sebelumnya Bu Jana ini perkenalkan dulu ya kita hari ini Pembelajaran kita hari ini yaitu bersama Bu Jana dengan Pak Gus Ya pembelajaran pagi hari ini kita masuk pada peristiwa alam Tema berapa Bu Jana? Tema 8 Tema 8, sub tema berapa? Sub tema 2, pembelajaran 4 Ya hari ini kita akan belajar apa Bu Jana ya? Oke ada 3 poin yang kita pelajari hari ini Yang pertama Ungkapan kalimat ajakan Yang kedua Gerak aktivitas air di musim kemarau Dan yang ketiga Gerak anggota tubuh mengikuti irama lagu Teman-teman semuanya ya silahkan sebelum membelajar kita mulai Siapkan bukunya ya Buku tema 8 jangan lupa buku tema 8 Buku tema 8 ya Sekarang kita masuk pada halaman 81 Iya Kita membaca dulu Kita membaca ya Satu, dua, tiga, ayo Hari menjelang sore Udin mengajak teman-teman bermain bersama Udin bermain di sungai dekat rumah edu Saat musim kemarau Air sungai menjadi dangkal Tinggi airnya sebetis edu Ayah edu mengizinkan mereka bermain di sungai Jika tidak dangkal Mereka dilarang bermain sendiri Dalam perjalanan mereka bertemu dengan dayu Dayu hendak menjemput Lami dan Siti Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa Iya anak-anak teman-teman semua di rumah Sudah bisa membaca semuanya ya Sudah bisa ya bu Karena kita sudah semester 2 ya bu Sudah mau berada juga ya Lantar Ya kemudian kita masuk lagi pada halaman 82 Oh belum selesai ya membaca kita ya Yuk baca lagi bu jana Udin Beni dan Edo sampai di sungai Berdiri berjajar di pinggir sungai Sambil berdiri mereka berjalan di tempat kaki mereka menjadi basah Sekarang kita perhatikan teman-teman di rumah ya Di sini ada Edo dengan teman-temannya sedang bermain aktivitas air Bermain aktivitas air ya Kalau kelihatannya mereka semang ya bu ya Iya senang karena airnya dangkal Setelah itu mereka berjongkok lalu duduk Saat duduk mereka bermain oper bola Udin mengoper bola ke Beni Beni lalu mengoper bola ke Edo Wah senang sekali ya bu ya bermain airnya Bu jana waktu kecil lu pernah main seperti ini ya Tidak sih Tidak ada sungai dekat rumah sayangnya pak Kalau saya dulu main seperti ini bu Wah pasti asik sekali Di kampung ya di kampung sering bermain kayak gini ya Mungkin anak-anak yang rumahnya di tidak di perkotaan Mungkin ya di daerah-daerah tertentu mungkin ya Di tinggiran itu bisa ya bermain seperti ini ya Itu sangat mengasihkan ya bu ya Iya sangat mengasihkan sekali Kita lanjutkan lagi untuk membocanya ya bu ya Oke Udin dan teman-teman sangat senang beraktifitas air Aktifitas air apa yang kamu sukai Kalau bu jana kira-kira aktif apa ya bu jana yang disukai Jana suka renang Oh bisa renang Alhamdulillah ya Kalau teman-teman di rumah bisa renang ya Tentunya bisa ya bu ya Banyak pelatih nanti lama-lama bisa pak Betul sekali ya Yuk kita masuk pada kalaman selanjutnya ya Oke bu jana kita baca lagi Ayo membaca yuk Aktifitas air Udin dan teman-teman telah selesai Mereka duduk di pinggir sungai Mereka duduk sambil merasakan sejuknya angin pada sore hari Mereka menikmati cerahnya cuaca pada musim kemarau Mereka pun bercakap Bacalah pecakapan mereka ya Bagus mau jadi apa ini Saya mau jadi Di Spedi sama Ido Iya Ini yang kotak yang pertama saya baca dulu ya Oh iya kita gantian aja pak Gantian aja ya Permainan air tadi sangat menyenangkan Terima kasih Udin Sudah mengajak kami bermain bersama Ayo bu jana Betul sangat asik bermain air Kamu hebat Udin Jalanmu sangat cepat sehingga menang lomba Ayo kita bermain bersama lagi Terima kasih kembali Beni Terima kasih sudah memujiku Edo ayo besok kita bermain bola Iya anak-anak Teman-teman yang di rumah Kalau misalkan bermain Jangan lupa apa bu Tahu waktu ya bu Iya Gak boleh misalkan bermain Sudah waktunya azan Anak-anak teman-teman di rumah Masih tetap bermain ya Yang tetap harus Ingat waktu Harus sholat ya bu ya Iya Kita masuk pada alamat selanjutnya bu Iya Ayo menulis Kita mau belajar menulis Teman-teman siapkan pensilnya Kita baca dulu Nanti kita mau menulis Iya kita baca ya bu Cuaca pada musim kemarau Sangat cerah Ajak temanmu bermain bersama Menikmati cerahnya musim kemarau Bersama temanmu Amati gambar Tulis kalimat ajakannya Ya anak-anak disuruh Disini disuruh Mengamati gambar Kemudian anak-anak disuruh apa bu Menulis kalimat ajakan Iya betul sekali Menulis kalimat ajakan Tentunya sudah bisa ya teman-teman yang di rumah ya Masih ingat gak ya Kalimat ajakan Kalimat ajakan itu pasti diawali dengan kata apa pak? Biasanya ada kata ayo Atau Mari Yuk juga bisa ya bu Iya juga bisa Kadang-kadang kita menemui ya Kalimat ada kata yuk Nah seperti itu Makan yuk Itu juga termasuk kalimat ajakan Kata-kata yang sering digunakan untuk kalimat ajakan Anak-anak tulisannya sudah rapi ya Ya kalau sudah rapi ya anak-anak Silahkan nanti Menulis Iya menulis kalimat ajakannya Sesuai pada gambar ya bu ya Contoh ini ya bu ya Ini contoh ya Nah disini ada siapa bu ini ya Edo dan Udin Iya Edo dan Udin Yang pakai panca mata ini namanya Udin Ini yang pakai baju kuning namanya Edo Contohnya kalimat ajakannya bagaimana bu? Ayo kita bermain Bermain air Edo Ayo kita bermain E air Edo Sesuai dengan gambarnya ini Iya Kemudian untuk nomor 2 Anak-anak bagaimana ini? Ini sudah bermain apa ya? Ada yang sembunyi Ada yang butuh mata Berarti bermain Apa bu? Kita peta Peta umat Teman-teman buat kalimat ajakannya di baris itu ya Sama dengan yang atas ya bu Cuman aktivitasnya berbeda ya bu ya Iya Kemudian kita masuk pada halaman 85 Ini masuk Nomor 3 Sedang apa ibu kira-kira ini ibu? Ada bola ada gawang Berarti bermain sepak Sepak bola Iya Kemudian anak lagi menuliskan kalimat ajakannya sesuai dengan gambarnya ya bu ya? Iya betul Ya setelah selanjutnya ayo menari Kita baca dulu Sore hari pada musim kemarau udara sangat cerah Dayu menjemput Lami dan Siti Dayu mengajak Lami dan Siti ke balai desa Mereka akan menari bersama semua teman Ya disini anak-anak Sore hari ya pada musim kemarau udaranya bagaimana bu ya? Iya hangat ya pak Iya tentunya sangat cerah ya bu ya Udara suasannya sangat cerah Kemudian Dayu menjemput Lami dan Siti untuk apa bu? Untuk mengajak menari Tentunya di mana bu? Di balai desa Oke Kita masuk alaman 86 Dibaca lagi ya Jujurnya apa bu? Ayo menari Ayo kita baca bersama Mari menari Tirukan gerakan burung Menari mengikuti irama lagu Rentangkan tanganmu bagaikan sayap burung Ayunkan ke atas dan ke bawah Berputarlah berkeliling seperti lingkaran Gelengkan kepala lalu anggukan Seperti burung yang mencari makan Iya Anak-anak ini ada 6 siapa bu? Ada Lani Lani Kemudian ada Siti Ada Edo Itu sedang melakukan gerakan apa? Kita-kira Menari Menari Melirukan gerakan burung Yang sedang terbang tentunya ya bu? Iya karena tangannya di samping kanan dan kiri Betul sekali Nah anak-anak bisa mempraktekannya di rumah Tentunya bersama siapa ibu? Orang tua Bersama orang tua Keluarga Kakak adik Atau mungkin bisa temannya ya Teman yang Tetangga itu ya Tetangga Karena hari ini mungkin hari liburan ya Liburan anak-anak bisa bermain bersama Tidak usah kemana-mana Yang penting di rumah Jaga tetap di hidup Di rumah ya bu Iya di rumah saja Oke Nah untuk kegiatan selanjutnya Yaitu kegiatan bersama dengan orang Orang tua Orang tua Membimbing siswa Untuk bermain pada sore hari Bersama teman Iya Tuh tadi ya bu Ya bu janah ya Iya Tadi kita sudah belajar apa ya bu Untuk kesempatan hari ini? Iya tadi kita sudah belajar Kalimat ajakan Kemudian yang kedua Sudah belajar aktivitas air Iya di musim Kemarau Kemarau Kemudian Dan kita juga sudah tadi menari Mengikuti gerakan Anggota Iramalah Langkuh Ya Itu saja dari Pak Guru Yaitu Pak Agus Dengan Bu Jana Iya Ya pada kesempatan kali ini Ya Alhamdulillah Pesan Bu Jana apa ya Untuk teman-teman yang di rumah? Teman-teman tetap rajin belajar Apa lagi bu? Rajin sholat Rajin mihaji Iya Menuruti perintah orang tua ya Iya betul sekali Jangan lupa Tugas-tugas yang diberi Sudah diberikan Bapak Ibu Guru Harus segera dikerjakan Ya Gak boleh rewel Game-nya dikurangi Ya Bu ya Main HP-nya Itu anak teman-teman Kalau di rumah Kalau musim seperti ini Sering sekali main HP Oh Dikurangi ya teman-teman ya Ya itu saja dari kami Yaitu Pak Agus Sama Bu Jana Sekian ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.